Uhunya dan jam terbang pastinya ya. Nah kalau Anis sendiri sudah berapa tahun bernyanyi sebetulnya? Sudah mulai dari kelas 2 SMP. Udah lama dong, sekarang umur 20 tahun kurang lebih. 2 SMP tuh sekitar 13 tahunan ya. 17 tahunan yang lalu ya. Apa mimpi kamu yang belum terwujud atau yang dikejar atau yang... ...disesali mungkin ingin diwujudkan pada waktu sekarang? Ya yang sesali Anis yaitu waktu putus sekolah ya dulu... Pernah putus sekolah? Iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Jadi kamu memutuskan untuk bernyanyi akhirnya sekolah putus di 2 SMP tersebut. Kenapa faktor biaya kah? Mungkin Anis terlalu senang gitu dapat hasil uang sendiri. Jadi Anis itu merasa bahagia sampai males sekolah gitu. Ya, orang tua gimana kamu memutusnya untuk berhenti sekolah? Sedih. Karena sebetulnya secara ekonomi mampu-mampu aja? Iya. Siapa yang paling sedih saat itu? Abah sih, semuanya sedih sih. Terutama Abah? Iya. Berasa mengecewakan Abah? Iya. Jadi cita-citanya sekarang ingin melanjutkan sekolah lagi? Iya insya Allah Kak, iya. Aduh, sayang sekali 2 SMP. Maksudnya kamu berprestasi harus, boleh. Tapi juga kewujudan kamu menyesal sekolah juga kan ya? Iya. Nyesal sekali? Iya Kak, nyesal. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi. Abah masih suka bicara kecewa dengan hal tersebut? Kurang sih Kak. Dulu tapi iya? Iya. Apa yang digatakan Abah? Harusnya sekolah dulu, habisin dulu gitu. Kita kan prestasi juga butuh gitu kan Kak? Pendidikan juga harus. Iya. Abah sehat sekarang? Masih ada? Ada. Sehat? Abah sakit. Sakit apa? Abah strok. Udah berapa lama? Kurang lebih 7 tahun. Berarti ya dekat sekali dengan keputusan kamu berhenti sekolah. Iya. Setelah kamu memutuskan berhenti sekolah, Abah kecewa, kemudian strok sampai sekarang. Pernah enggak kamu minta maaf kepada Abah? Kalau yang masalah sekolah itu belum pernah sih. Mau ngucapin sekarang? Boleh. Coba silahkan. Abah. Abah. Maafin ulun. Anies usahakan nanti mau ngambil sekolah lagi. Mau berjuang juga ini buat Abah. Berobat, Abah. Pasti sempat terbersih. Aduh jangan-jangan Abah kepikiran. Dengan keputusan itu hanya Abah sakit. Sempat terbersih seperti itu. Walaupun bisa apapun penyebabnya. Tapi mudah-mudahan Abah tanpa kamu minta maaf pun dia sudah memaafkannya ya. Abah sudah pernah dibawa ke rumah sakit, berobat, ke dokter? Kalau ke rumah sakit belum pernah, cuma infos doang pernah dulu. Kalau berobat belum pernah. Eh maksudnya ke rumah sakit belum pernah. Tapi ke dokter, berobat? Pernah. Dokternya dibawa ke rumah. Ak, mau tanya sayang. Untuk biaya berobat itu apakah Anies juga yang membiayai orang tua? Dari hasil nyanyi? Baru pernah sekali saja dokternya datang ke rumah katanya. Iya itu siapa yang bayar? Biasanya paman ulun. Paman Anies. Ulun itu saya. Kamu menjadi tulang bumbu keluarga kah? Atau keluarga sudah cukup mampu tapi Anies memang ingin berpenghasilan sendiri? Iya. Seperti itu. Berapa honor muni Anies? Mulai kalau di daerah Hamontai mulai dari 150 sampai 200-an. Ya hidup itu pilihan memang ya. Dia memilih seperti ini dan menyesali ya bener-bener jadi pelajaran juga. Saya mirip seperti Anies. Saya cuma sekolah hanya sampai di SMP. Tapi kamu juga harus punya pembuktian. Walaupun gak sekolah kamu bisa jadi hebat. Jangan patah di tengah jalan. Karena kamu pada saat lepas sekolah sekarang ingin sekolah lagi. Memang waktunya pasti banyak yang terbuang. Tapi pada saat kamu di sini tunjukkan bahwa kamu mampu. Kamu bisa berada di sini dan kamu bisa hebat. Itu pembuktian kamu. Seperti saya juga. Saya juga cuma SMP. Saya sebenarnya menyesal untuk tidak sekolah. Saya juga mengecewakan orang tua saya juga. Emak saya, bapak saya yang sudah meninggal. Sangat kecewa karena saya cuma sekolahnya hanya sampai di SMP. Tapi saya kasih tau kepada bapak ibu saya. Aku tetap luf-luf Indosiar. Selalu luf-luf Indosiar. Selamat ulang tahun Indosiar 25. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati